Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat ya Saat ini saya lagi berada di salah satu kandang tampung kami Atau kandang karantina Dimana kambing-kambing yang mau kita berangkatkan Mau kita kirim ke teman-teman di luar wilayah kami Nah ini kita karantina terlebih dahulu disini Baik itu kambing bakalan Kambing betina siap untuk indukan Dan juga kambing-kambing jantan siap kurban Seperti yang di belakang saya ini Kami karantina dulu Tentunya kita berikan pakan-pakan yang memang kualitasnya bagus Nanti supaya pada saat pengiriman Kondisi kambing tetap fit Ketika kambing itu sampai di pemasarnya Sampai saja Salah satu hal yang sangat-sangat diperhitungkan Bagi para peternak Ataupun teman-teman yang mau memulai usaha ternak kambing domba Ini adalah di bagian pemasarannya Nah di video ini insya Allah akan kami share Bagaimana cara kami Di dalam memasarkan dari peternakan Yang kita jalankan bersama Banyak sekali Pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Yang masuk melalui Telepon Melalui komen di video-video kami Tentang cara pemasaran di Jaya Farm Kambingnya banyak Cara masarinya gimana Nah kalau boleh kami sharing sedikit Di dulunya Di awal kita betenak Itu memang kita fokusnya ke perawatan Ke kualitas kambingnya Gimana caranya Supaya kita merawat kambing Kambingnya bisa gemuk-gemuk Dan bisa berkembang dengan baik Kami juga tidak memperhitungkan Tentang pemasaran itu dulu di awal Kita ngalir-ngalir-ngalir aja Sampai kita nemu Gimana cara pemasaran yang tepat Kalau untuk metode pemasaran Yang kami lakukan di Jaya Farm Ini 100% Melalui media sosial Oke Itu ada Facebook Ada TikTok Ada WA Dan masih ada beberapa media sosial Kami yang lain Oke Dan tidak hanya Dari hasil ternaknya saja Oke Dari hasil usaha-usaha turunan Yang kami jalankan bersama Ini pemasarannya juga full Kita menggunakan media sosial Bahkan untuk mesin cacah Atau mesin chopper Kita tidak punya toko fisiknya Jadi Real 100% Kita pasarkan melalui media sosial Nah Begitupun kambing Kambing di Jaya Farm Itu tidak ecer Kami hanya jual Dalam bentuk partai Nah Minimal sekian ekor Sekian ekor Sekian ekor Nah itu baru Nanti kita hargakan rutan-rutan Nah Misalnya Kita jual Kalau dalam satu partai Paling kecil Ini kita 25 ekor Nah Kebetulan Saya baca ya Tepat di hari ini Kita agendanya Pengiriman kambing Khusus jantan Atau bandut-bandut jumbo Yang ada di belakang saya Ini Nah ini akan kita kirim Keluar daerah Tetapi Ini nanti Tidak hanya dari sini saja Dari sini hanya ada Belasan ekor Nanti akan kita penuhi Di kandang tampung kami Yang lain Nah sekarang Semoga Kami aja Untuk menyaksikan Proses muatnya Sampai jumpa di belakang Terima kasih telah menonton! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh! Terima kasih telah menonton!